Petani di desa Krokeh, Kecamatan Sawahan, Kau Fadir Madiun hanya bisa pasrah atas hasil panen pada musim panen ke-2 tahun 2022 ini. Pasalnya, padi yang mereka tanam sejak 2 bulan terakhir hampir 80% rusak diserang hama. Serangan hama-wreng mengakibatkan rusaknya taman padi milik petani yang menguning dan tidak dapat berkembang. Dampaknya teraman padi tak bisa tumbuh dengan maksimal sehingga teraman menjadi rusak dan tidak bisa berkembang. Kondisi seperti ini menurut petani hama-wreng menyerang sebanyak 25 hektar sawah. Mereka pun sudah memastikan bahwasannya pada musim panen kali ini mengalami gagal panen. Dari awalnya bibitnya itu bagus, tapi setelah ditanam kira-kira umur 1 bulan kok malah ndelep. Kok malah ndelep? Yang seharusnya itu tumbuh, berkembang dengan bagus, tapi nyatanya di lahan kok seperti ini. Ini serangan. Solusinya bagaimana itu kan? Nah, orang pertanian kok ya muncul aja kalau jika tidak, hanya repot gitu. Pak ini serangan apa-apa sih pak? Kalau awalnya itu wereng yang sebenarnya. Genah wereng awalnya. Tapi setelah ini werengnya habis, tapi kenyataannya kok ya nggak mau tumbuh gitu. Kok nggak mau tumbuh? Tetap aja mati malahan. Ini penyemprotannya rutin ya. Ini ini 5 kali. 5 kali. Ini 5 hari, 1 kali. 5 hari, 1 kali. Ini mau lihat yang terdampak. Ini yang terdampak berapa hektar pak? Bukan? Yang terdampak. Selawenannya. Berapa? 25? Ini selawenannya. Terus efeknya setelah disemprot sudah kelihatan pak? Apa? Ya, nak kajusnya ini wanton sambon ngurangi, tapi sebagian sehingga yang kuning, tapi sehingga tambah. Biasanya per 1 hektar sawah petani bisa mendapatkan hasil sekitar 9 ton gabah. Sedangkan pada musim panen kali ini, diprediksi petani hanya mampu memanen padi kisaran 20% saja. Kondisi ini tak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan petani sejak masa tanam hingga sekarang.